Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan alasannya membeli pesawat tempur Mirage 2000 bekas dari Qatar yang belakangan menuai kritik. Saat menghadiri ulang tahun holding BUMN Industri Pertahanan di Bandung, Prabowo menjelaskan akusisi 12 unit pesawat tempur Mirage 2000 bekas Qatar untuk mengisi kebutuhan kekuatan penggentar sebelum pesanan jet tempur Daso Rafale tiba 3 tahun lagi. Prabowo mengklaim Mirage 2000 ex-Katar cukup canggih dan masa operasinya masih panjang. Walaupun memang dikatakan bekas, tapi Qatar negara yang sangat kecil, jadi flying hoursnya masih sedikit. Jadi masih kita bisa pakai mungkin minimal 15 tahun, 20 tahun lagi. Dan teknologinya sudah sangat canggih dan nanti mengarah kepada Rafale. Jadi inilah pilot-pilot kita nanti akan kita latih di Mirage. Begitu Rafale datang dia akan transisi ke Rafale. Kami kutip dari Kok Harian Kompas, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PD Perjuangan TBH Sanudin mempertanyakan, pembelian pesawat tempur Mirage 2000 bekas Qatar. Kata TBH Sanudin, kondisi apa yang mendesak sampai kita harus membeli pesawat bekas yang tua? Saudara usai bermain imbang melawan Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Skuad Garuda langsung berlatih di Jakarta persiapan melawan Argentina. Terima kasih telah menonton!